Musik Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Ekran Seda Aceh melaksanakan pembinaan dan penilaian gampung kerajinan di 4 kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayu Luwes, dan Aceh Tenggara yang dimulai sejak 12 hingga 15 Mei 2022 Kegiatan itu dilaksanakan untuk menilai kesiapan kelompok pengrajin pada beberapa desa tersebut dalam rangka lomba tahunan dekranasta Aceh Ada pun desa yang dikunjungi tersebut yakni Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah Kampung Serai, Kecamatan Belang Kejeran, Gayu Luwes, dan Kampung Baru, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara Desa-desa yang dikunjungi tersebut merupakan desa pengrajin binaan dari masing-masing dekranasta pada kabupaten tersebut Dalam semputannya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dekranasta Aceh di HRT Dewati mengingatkan pengrajin untuk terus mendorong peningkatan produktivitas yang dibaragi dengan kualitas produk terbaik Lantaran produk kerajinan khas Aceh semakin digemari di pasar nasional Dia mengatakan pengrajin harus meningkatkan kualitas dan kuantitas Mengingat kerawang semakin digemari di pasar nasional Selain peningkatan kualitas dan kualitas produk, edukasi esensi dari kerawang baik itu gayo maupun dimotif alas juga tidak boleh dilupakan Sehingga generasi penerus tidak akan lupa akan nilai filosofi dari sebuah seni warisan budaya yang memiliki makna mendalam Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan untuk mendukung peningkatan minat pasar terhadap produk kerajinan Aceh Pengrajin juga harus bisa membaca tren mode konsumen terkini Agar produk yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman tentunya itu akan berdampak pada target pasar yang lebih variatif dan juga luas Kami Dengkara Masda Provinsi Aceh dalam rangka kita melakukan pembinaan sekatius penilaian terhadap desa kerajinan di Kabupaten Kota yang saat ini tersebar dari 23 kota Kabupaten Nah salah satunya kita berkunjung ke tim yang kali ini menggunakan Gayo Pus setelah kita dari Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Pus dan terakhir besok di Aceh Tengah Sebetulnya potensi-potensi dari Kabupaten Gayo Pus itu aman sangat banyak Ada warisan gelung, yaitu kerawang gayu yang memang melengkap juga ke dalam tarian saman yang sudah berdunia Ini potensi yang sangat besar Tetapi tadi masih kita temukan sedikit terkait dengan kerabian, kualitas, dan kita dorong terus Dekranas dalam patent, juga dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung Untuk bisa membina menjadi perpanjalan kami untuk terus menerus membina dalam hal kerabiannya Sinergitas dalam tren-trennya, model-modelnya yang sesuai dengan kekinian Sehingga dibinati oleh masyarakat Seusai pembinaan, pada kesempatan itu dia juga melakukan penanda tanganan berita acara penyaraan Bahan baku dan juga alat bagi kelompok pengrajin di kampung setempat Guna meningkatkan produktivitas kelompok pengrajin Kemudian dilanjutkan dengan penilaian hasil kerajinan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!